Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 1 Agustus 2022, hari pertama di bulan Agustus. Tema Renungan kita dengan judul Lewati Lembah Kelam. Lewati Lembah Kelam, firman Tuhan terami dalam Masmur 2-3 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam surga, terima kasih buat penyertaan Tuhan yang maha sempurna, penyertaan Tuhan yang tanpa istirahat, tanpa jeda, dan tanpa bosan. Allah selalu memberikan semua penyertaan yang terbaik dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan lewati lembah kelam. Masmur 23 ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Hidup kita sahabat seperjalanan adalah seperti dombah. Domba ini boleh dikatakan binatang yang lemah. Beda mungkin dengan domba yang ada di Indonesia, yaitu domba adu. Namun kalau domba-domba itu memang pada dasarnya lemah jika dibandingkan dengan semua makhluk binatang buas yang menyerang. Lawan daripada domba adalah serigala tentu dia kalah. Lawan daripada domba adalah singa juga tentu dia kalah. Jadi di kita ini diperhadapkan seperti domba yang setiap hari kita bisa bertemu dengan serigala dan setiap hari kita bisa berhadapan dengan harimau dalam kehidupan ini. Sehingga keberadaan domba itu dibutuhkan senantiasa ada di dalam kelompok. Dan di dalam kelompok itu tidak memberikan sebuah kepastian keamanan. Mengapa demikian sahabat seperjalanan? Waktu domba berkelompok, lalu kemudian ada serigala dan singa yang datang. Karena jumlahnya banyak, mungkin serigala dan singa yang datang itu sebutlah jumlahnya itu hanya 5 atau 10. Sementara domba itu 200. Maka kemungkinan yang akan termakan dari 10 dengan 200 berarti 5%. Maka 95% domba berkemungkinan untuk lolos, punya presentasi lolos sedemikian rupa. Namun jika kita berjalan sendirian, lalu kemudian ada serigala jumlahnya 10, Maka kemungkinan kita meninggal di terekam serigala bukan lagi 100%, tapi 1000% karena 10 kali lipat serigalanya. Sehingga ada di dalam kumpulan adalah cara yang aman. Tetapi satu hal yang lebih penting di dalam kehidupan bangsa Israel yaitu dibutuhkan adalah gembala. Gembala inilah yang kemudian terlatih dan dikatakan seperti Daud yang sanggup menghadapi binatang buas dengan alih-alih tongkatnya gada dan tongkatnya. Itu yang kemudian dikatakan menghibur aku melindungi domba. Sahabat perjalanan hidup ini memang melewati lembah kekelaman di dalam setiap aspek kehidupan kita setiap hari. Hidup kita itu diperhadapkan kepada banyak bahaya, apalagi di zaman terdahulu. Mungkin zaman modern saat sekarang, kita mengalami banyak sekali perlindungan. Kita tidak berada di hutan, tidak ada binatang buas yang masuk ke daerah perkotaan. Bahkan sebetulnya binatang buaslah yang tersingkir. Namun di zaman terdahulu itu, rentan sekali. Rentan sekali, manusia termasuk juga binatang periharaan, itu diserang oleh binatang buas. Sahabat perjalanan yang dikasih Tuhan, lalu apa itu lembah kekelaman yang bisa hadir dalam kehidupan kita? Bisa banyak hal. Setiap lembah kekelaman bisa berakhir dengan kematian. Sahabat perjalanan, setengah jam yang lalu, saya dikontak oleh salah seorang sahabat perjalanan, karena ibunya mengalami sesak dan sudah lansia dan sudah di rumah sakit satu bulan lebih. Dengan kondisi tua dan sakit yang dialami. Mengalami sakit yang sangat spesifik, yang saya tidak bisa sebutkan. Kemudian lihat video call, diminta untuk saya mendoakan, membacakan ayat firman Tuhan dalam bahasa Mandarin. Maka saya bacakan, yaitu dari Masmur 23 ini. Sekalipun aku melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Maka sang ibu ini terus memohon ampun dan dia katakan, dia memohon ampun untuk dosanya, dia ingin lebih dekat kepada Tuhan. Maka saya meyakinkan kepada ibu ini bahwa Tuhan ada hadir. Tuhan senantiasa menyertai dan tidak akan meninggalkan di dalam setiap kondisi apapun ada bersama dengan ibu yang terkasih. Kemudian saya mendoakan ibu ini. Sahabat perjalanan yang dikasih Tuhan, Setiap kita akan diperhadapkan yang namanya itu lembah kekelaman. Mungkin sahabat perjalanan pernah mengalaminya. Malah ada salah seorang sahabat perjalanan yang berasal dari Sumatera, dia sedang berpergian lewat kendaraan umum dalam melaksanakan bisnis dan usahanya. Lalu kemudian di malam-malam kendaraan umum ini yang antar kota jatuh ke jurang. Jatuh ke jurang dan banyak sekali yang meninggal. Lalu dia di dalam kegelapan malam mencoba untuk merangkak naik ke atas. Mencoba untuk merangkak naik ke atas. Dan sahabat perjalanan ini kemudian selamat. Sehingga cerita bahwa ini menjadi sebuah pengalaman yang sangat penting buat sahabat perjalanan ini. Dia seringkali mengatakan bahwa saya pernah melewati yang namanya itu lembah kekelaman. Dan tak kalah mendengar begitu banyak orang yang berteriak dan diteriakan. Kemudian suaranya ada yang terhenti, ada yang merintih. Bapak ini kemudian merangkak ke atas dan dia mengatakan, Itulah cara Tuhan yang mengangkat saya bagaimana mungkin dalam kegelapan bisa naik ke atas dan saya selamat. Saya tidak mengalami maut dan saya sudah melewati yang namanya itu lembah kekelaman. Sahabat perjalanan yang dikasih Tuhan hidup ini penuh dengan bahaya. Bahaya sakit penyakit, bahaya ancaman kepada fisik bahkan bisa berakibat kematian di dalam segala cara. Namun bahaya yang paling berbahaya adalah kalau hidup kita sendirian dan tidak ada Tuhan bersama dengan kita. Sama juga dengan domba, jika tidak ada gembala yang mendampingi, maka dia dalam keadaan bahaya. Yesus adalah gembala yang baik, yang membawa kita ke tempat air yang tenang, ke pepohonan, ke rumput yang hijau. Oleh sebab itu sahabat perjalanan, biarlah saya mengundang di awal bulan Agustus tanggal 1 ini. Kita senantiasa memulai kehidupan selalu bersama dengan Tuhan. Engkau tidak berjalan sendiri, engkau ada di dalam kawanan domba yang banyak, sama-sama dengan orang percaya yang saling menguatkan. Namun engkau semuanya kini bahwa engkau disertai oleh gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus. Dalam setiap keadaan, dalam setiap bahaya, Tuhan dikatakan gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Sehingga sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Mari kita berdoa. Bapak dalam surga terima kasih untuk janji firmanmu. Dalam lembah kekelaman, sekalipun aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bapak dalam surga, hambamu berdoa buat sahabat perjalanan yang sedang sakit. Tuhan jamah sembuhkan sahabat perjalanan yang sedang lewati lembah kekelaman. Tuhan hadir, Tuhan menyertai dan akan mengangkat dari lembah kekelaman tersebut. Bagi yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Dan sahabat perjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan akan kawulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan, ingat ada Tuhan selalu berserta dengan dirimu, tatkala kita melewati lembah kekelaman. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.